Hai hai bunda apa kabarnya pada hari ini semoga sehat ya Nah disini saya akan membagikan cara membuat catakan kue dari botola segar Caranya cukup mudah sekali Seperti ini hasilnya bunda Nah kita cukup menggunakan botola segar seperti ini Sebelum kita ke caranya jangan lupa nih bunda Dukung terus channelnya dengan cara menekan subscribe Like, komen dan juga share Nah langsung aja ya bunda ya kita ke bahannya yang mana disini kita pakai Botola segar, gunting Bahan yang ketiga yang kita gunakan yaitu cutter Untuk memotongnya ya bunda Nah disini langsung aja Pertama kita siapkan botola segarnya seperti ini bunda Lalu akan kita potong ya Nah seperti ini Kita potong di bagian bawah yang seperti bunganya ini ya Kita ambil motifnya Jadi kita potong Dengan cutter Nah kalau sudah terpotong Langkah berikutnya akan kita gunting Tapi usahakan yang bunda mengguntingnya itu Rata ya Cetakannya nanti agar waktu pas kita mencetak Hasilnya bagus Nah kalau sudah Nah kalau sudah disini kita rapihkan terlebih dahulu Di bagian Cetakannya Seperti ini ya bunda Kita ratakan Nah kita ratakan Sampai semuanya Rata Nah seperti ini hasilnya Ini sudah rata ya bunda Lalu ini cuma contoh aja ya bunda ya Kita ambil adonan Nanti selebihnya bunda di rumah bisa kreasikan sendiri Ini cuma untuk contoh aja Nah ini kita cetak seperti ini Nah hasilnya akan Nah seperti bunga ya bunda cantik ya Jadi cuma untuk contoh aja ini adonan yang saya buat Nah ini coba kita cetak lagi Nah kita bersihkan Nanti kalau di rumah bisa dicetak Atau adonannya yang lebar ya Nanti tinggal dicetak-cetak ya Nah ini biar cantik aja Ini bunda jadi saya kasih Warna merah di atasnya Cuma untuk contoh ya bunda ini Nanti untuk di rumah boleh mau dikasih warna apa Sesuai selera Yang mau bunda Buat Nah inilah bunda Hasilnya dari cetakan Lasegar Cukup cantik ya bunda Untuk pas menu kue untuk lebaran nanti Nah ini cukup sekian bunda Video dari kami Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Selamat mencoba